Intro Libur akhir panjang akhir Oktober dimanfaatkan masyarakat Aceh untuk berwisata, salah satunya di Kabupaten Aceh Besar. Wakil Ketua Satgas COVID-19 Aceh, Dia Eti Idawati, menyempatkan diri memantau langsung penerapan protokol kesehatan di tempat wisata. Dia berkunjung ke Pantai Pasir Putih, Luqme, Gampung Lamre, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 1 November 2020. Dia mengatakan, pemantauan itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya klaster baru penularan virus corona di tempat wisata. Sebab, selama libur panjang 4 hari ini, sejumlah tempat wisata kian dipadati oleh pengunjung. Oleh karena itulah, penerapan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak harus diingatkan kepada pengunjung, kata dia yang juga wakil ketua tim penggerak PKK Aceh itu. Dia mengatakan, meningkatnya kunjungan wisatawan selama libur panjang ini juga patut disyukuri. Sebab, selama pandemi, sektor wisata kian terpukul. Namun demikian, jalannya roda perekonomian juga harus diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat agar masyarakat aman dari paparan virus corona. Dia menuturkan, pemerintah Aceh terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan virus corona di Aceh. Ia berharap, setiap pengunjung di berbagai tempat wisata selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, penyebaran virus corona dapat ditekan dengan lebih cepat. Selain mensosialisasikan pentingnya penerapan 3M, Satgas COVID-19 Aceh juga membagikan masker kepada para pengunjung yang tidak memakai masker. Baik, kita ketahui bersama sektor yang paling terpukul karena COVID-19 ini adalah sektor wisata tentunya ya. Sehingga banyak sekali pemasukan-pemasukan masyarakat yang tergantung dari sektor wisata ini terimbas. Alhamdulillah kalau di Aceh, hal ini tidak seperti misalnya di Bali atau di Jakarta yang sampai minusnya di Bali itu minus sampai 11 persen pertumbuhan ekonominya. Nah, kita tidak sampai segitu. Nah, ini bagaimana kemudian dari sisi pemerintah masyarakat tetap terus masih bisa secara ekonomi masih terus bisa mendapatkan benefit dari ekonominya. Tetapi pemerintah tetap dan kita semuanya tetap terjaga dari paparan COVID-19. Makanya hari ini juga kita menggalakkan bahwa di tempat-tempat pariwisata itu adalah menggunakan protokol COVID-19. Ada pun tempat-tempat wisata yang menjadi di bawah payung dari pemerintah, tentunya pembukaannya tergantung dari zona-zona keamanannya. Kalau itu masih zona merah tidak diperbolehkan dibuka. Tetapi setiap titik jengkal dari Aceh ini adalah semuanya indah. Jadi kita tidak bisa juga menghalangi masyarakat untuk menikmati keindahan Aceh. Selain upaya-upaya kita adalah mengedukasi, mengingatkan terus-menerus masyarakat untuk bisa mematuhi protokol kesehatan.